kan Jakarta aku Jakarta mana Jakarta barat Jakarta barat jadi kemarin kau bisa ketemu sama abang dua ini gimana ceritanya kemarin tuh ketemu aku kaget kan pas lagi di Alpa kayak kenal eh itu temanku terus mbak pulang bareng sama abang-abang ini iya kenapa kok naik bis pulangnya enggak berani ya takut nyasar nyasar kemana orang bis tujuannya jelas kok enang kan aku mama males nanya buat nanya males Aduh hari ini kita ketemu lagi sama temen Vespa ekstrim nih ini motornya nih ya ada kepala apa nih ya kepala kerbau apa sapi nih dan ini sama temen-temen kita nah ini banyak kemarin ketemu saya dimana itu bagi tambah tipu mana tahu kau sekarang bareng sama temen-temen temen baru ini lagi kenapa mbak pengen pulang arah pulang arah pulang Iya jadi gimana kok mau pulang nih ah disuruh ama mama lagi sakit ya orang tua sakit di rumah Oke kalau dua orang ini kita nih asing banget belum pernah ketemu kayaknya ya ini abang siapa namanya piano rumahnya mana tanggrang tanggrang ya kalau ini banyak tanggrang juga kan Jakarta aku Jakarta mana Jakarta barat Jakarta barat jadi kemarin nggak bisa ketemu sama abang dua ini gimana ceritanya kemarin tuh ketemu aku kaget kan pas lagi di Alpa kayak kenal eh itu temanku terus mbak pulang bareng sama abang-abang ini Iya kenapa kok nggak naik bis pulangnya nggak berani ah takut nyasar nyasar kemana orang bis tujuannya jelas kok tenang kan aku mau males nanya buat nanya males aduh kalau orang mau nanya nanti tersesat di jalan sini kumpul sini kumpul sini kumpul sini Wah ini seru kita nih kumpul sini kumpul sini abangin dari mana tadi ini dari Sabang om Sabang acara apa di Sabang pengen tahu Sumatera Om jalan-jalan Sumatera udah berapa kali masuk Sumatera Bang ini baru sekali gina gimana Bang masuk Sumatera Bang seru serunya dimana serunya di tanjatanya Om tanjakannya seru kalau Jakarta kagak ada tanjakan atau gimana kalau di Jakarta nggak ada tanjakan paling cuma playoper aja cuma playoper aja jalannya enaknya enakan mana di Jakarta sama Sumatera nih ya Sumatera jalan sepi-sunyi bagus bagus-bagusan Sumatera jalannya ya diakannya kalau lagi ketemu banyak pohon-pohonan di Sumatera banyak pohon-pohonan jalannya juga bagus jalannya bagus sepi-sepi panjakannya nyaman lah pokoknya Ayo Bang sini Bang kita mau review motornya nih habis kita review motor ini kita ngobrol-ngobrol sama mbaknya juga nih ya Aduh mbaknya ini ini motor punya siapa ini Bang sini punya motor berdua sini kita ngobrol bareng Bang ini motor kau dikasih kepala kayak gini kepala apaan ini Bang nih kepala kerbau Om kenapa dikasih kepala kerbau kayak gini buat variasi aja Om dari mana ini boleh kasih Om sebelum berangkat bahwa kepala ini enggak ini sebelum berangkat enggak om nggak bawa dapatnya dari dari padang Om dari padang ya hasil dari beliau dikasih orang boleh dikasih Om dikasih orang rencananya di rumah buat apaan ini buat pajangan aja Om kenang-kenangan di pajang dimana di kamar di kamar Rom waduh ngeri bener hahaha kepala apa nih kerbau kerbau ini mau dipajang di kamar teman-teman waduh terus ini Bang Abang punya motor ini dari kapan ini Bang dari 2008 2017 2017 hasil dari mana ini motor ini kerja Om kerja nggak dibeliin sama orang tua enggak nah kalian bawa cuman tapi kan ini di ecer aku beli mesin dulu bodinya belakangan lu kok bisa beli motor eceran kayak gitu ya pas masih murah kan mesin sekarang udah mahal banget ya di Sumatera aja sekarang mahal-mahal Iya katanya sekarang mesin kosongan aja harganya empat jutaan katanya iya kan nah Bang kalian kan dari Aceh nih ini kemarin kemarin berangkat dari bulan berapa nih bulan berapa dah bulan Juni bulan Juni tahun 2022 kalian berangkat berarti kurang lebih enam bulan kalian pulang pergi Iya dia kan sekarang bulan Desember tahun 2022 kalian dapat oleh-oleh apa nih dari Aceh sekarang mau pulang lagi ke Jakarta nih ini ini sama jerawan mesin ini kepala ngerbau sama jerawan mesin jerawan mesin jerawan mesin dapat dari Padang terus apalagi nih dalam-dalamannya dalam banyak waduh ya magnet apa isinya nih ada palu buat jaga-jaga jaga-jaga apaan balu kayak gini buat ngepuk ngetok kepala orang kayak gini nah kayak gitu hahaha terus selain tahu apalagi isinya nih ada magnet ada magnet ini ada apa nih aduh gerogaji besi pada di dalam sini semua bandar Oh di sini semuanya ini apa isinya nih bau-bau bau-bau-bau atau murdia nah kalian ini satu motor bertiga nih tadinya kan cuma dua orang ya kan sekarang bertiga apa enggak payah ini kalau kalian naik bertiga ini sapa satu motor tiga orang nih agak payah juga cio agak payah ya kok kalian mau nih nebengin mbak itu ngapa enggak kalian tinggal aja kenapa kalian tebeng in nanti kakaknya yang marah-marah Kakaknya marah-marah Oh jadi kalian kenal sama kakaknya ya sebelum kenal sama dia kenal kakaknya dulu siapa kakaknya namanya ini jalan inai inai kainai saya apa cowok cewek lho cewek juga kakaknya jadi kakaknya juga anak pespa ekstrim juga iya buset 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 adiknya itu jadi anak pespa ekstrim juga waduh kalian dari Aceh ini bawa sertifikat enggak nih atau mana ini nih nyaman dia Oh susah ngambilnya ya Oh di dalam sini teman-teman ya susah kalau mau lepas itu teman-teman nah yang unik di sini teman-teman ya di motor ini ini kenal potnya nih Wah kenapa tracing nih guys ini dapat dari mana nih banget nalpot keren kayak gini si Dempuan dapat dari beli atau dikasih dikasih sama Om Amat Om Om Amat Om Amat ya Nah siapa tahu Om Amat nonton video ini apa yang mau disampai ini sehat-sehat Om Amat disana sama keluarganya Bang siapa orang paling berkesan ketika abang kemarin turing masuk ke 0 km waktu paling berkesan itu sampai Padang si Dempuan ketemu sama siapa disana Bapaknya di Jampang di apain disana di jamu atau gimana di jamu dikasih arahan ya pokoknya semua anak ekstrim lah diarahin sama dia ditampung sama dia itulah yang paling berkesan bisa kumpul-kumpul bareng juga kan sama kawan-kawan disana bener nah siapa tahu orangnya nonton video ini apa yang mau disampai ini sehat-sehat buat Pak tadi di sana semangat terus pokoknya Oke 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 nah disini kita nggak cuma mau review aja teman-teman ya dan disini juga saya mau kasih sedikit masukan buat kalian semua kalian disini kan touring udah cukup lama enam bulan ya kan dan pastinya orang tua atau orang tua kalian pasti kangen ya kan kalian saya sering ngabarin gimana nggak kangen berat udah kangen berat sama orang tua udah kangen berat apa yang paling dikangenin sama orang tua nih ya kangen senyumnya lah senyumnya semangat masakannya mantap kangen nggak sama masakannya kangen nah hahaha amba pokoknya kalau makan waduh mantap Oh ya Bang saya disini ada sedikit rezeki buat kalian berdua buat tambah-tambah buat beli bensin ketika abang nanti mau jalan lagi mau pulang kemana tangerang mau pulang ke tangerang ya nih Bang nih Bang nggak banyak baik Bang alhamdulillah makasih banyak om ya sama-sama nah Bang siapa tahu ini saudara atau tetangga atau orang tua nonton video ini apa yang disampaikan ya sehat-sehat di sana sehat-sehat di sana tunggu anakmu yang nakal ini pulang hahaha Oh ya Bang terus pesan saya buat kalian kalian semua yang ada di sini abang-abang ini dan mbak ini jaga kesehatan hati-hati di jalan selalu kabari keluarga di rumah biar keluarga nggak khawatir ya dan kalau kalian motor ini ini kan nggak ada lampunya usahakanlah ada lampunya nih bahaya temen-temen ya terus ini tak lihat juga kagak ada remnya rem depan nggak ada rem belakang juga nggak ada remnya cuma pakai ban kayaknya ya udah ganti berapa kali tuh rem apa ini ini gas loh gasnya di sini ya Wah jadi gasnya di sini giginya di sini nih temen-temen waduh jadi di atas ini cuma polosan temen-temen ya kosongan coba pegangan doang nggak ada apa-apanya buru-buru speedometer gas aja kakak ada hahaha pokoknya hati-hati di jalan buat kalian semua makasih atas waktunya Bang ya ya terus buat mbaknya siapa tahu nih Mbak orangtua atau kakak atau saudara nonton video ini apa yang mau disampaikan nih sehat-sehat di sana gitu udah gitu kira-kira Mbak Mbak kapan nih mau insap jadi anak Vespa ekstrim nih nantilah habis pulang dari sini atau mau lanjut lagi habis pulang dari sini ya di rumah aja dulu di rumah dulu sehari dua hari tiga harinya udah pergi lagi nah pesan saya buat banyak Mbak kan cewek nih ya Mbak nggak boleh lama-lama hidup kayak gini dan nantinya Mbak tuh pasti jadi seorang ibu untuk anak-anaknya misalnya kalau anak Mbak kayak gini boleh nggak nantinya nggak boleh kan ya nambah nggak boleh lama-lama oke oke Mbak makasih atas waktunya buat Mbaknya pokoknya hati-hati di jalan ya terus buat abangnya jagain Mbaknya ya jadi apa-apain ya aman ya aman dan makasih buat temen-temen yang udah nonton video ini ya jangan lupa kalian share video ini kalian ikuti halaman Facebook ini dan kalian subscribe channel YouTube saya saya Uren Channel sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye dadah Bang